Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Mulyadi Ningrat Oke mudah-mudahan teman-teman Semuanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke untuk pembahasan kali ini Tentang Apa namanya hasil konferensi pers ya Bang Bahlila Hadia Lahadalia ya Yaitu tentang Sikap tegas beliau Bagi yang tidak setuju soal DME Dan mobil listrik ya Harap minggir katanya Harap minggir katanya Jadi itulah sikap-sikap tegas beliau gitu ya Oke jadi oknum yang tidak setuju soal DME dan mobil listrik Kata beliau diharap minggir Oke bagus lah ya Oke langsung saja ya Jadi hasil semalam Hasil konferensi pers ya Yaitu Menteri Investasi Bah Lila Hadalia Meminta oknum pengusaha pejabat Hingga BUMN Yang tidak setuju dengan rencana transformasi ekonomi Indonesia Yaitu dengan hilirisasi Agar minggir Minggir-minggir Oke Jadi kepada siapa saja Baik kepada oknum pengusaha Atau pada pejabat Atau oknum di BUMN Yang tidak setuju pemikiran tentang transformasi ekonomi Yang sekarang ya Yaitu peralihan LPG ke DME dan mobil listrik ya Saya harapkan untuk minggir katanya Karena negara Indonesia harus maju Ya betul Bang Bahlil ya Oke jadi Itu ungkapan beliau ya Dalam konferensi pers Yaitu hari Rabu ya Hari Rabu Tanggal 1 Desember 2021 Oke jadi kata Bang Bahlil Mengatakan Dua rencana hilirisasi Yang akan dilakukan pemerintah Adalah dengan membangun ekosistem dimetilater Ya Atau lebih dikenal dengan DME Sebagai substitusi LPG ya Oke jadi untuk menggantikan LPG ya Dan Ada rencana lain yaitu serta ekosistem kendaraan listrik ya Nah ini bagus sekali ya Indonesia harus maju Bagus saya setuju Bang Oke Kata Bang Bahlil mengatakan Belakangan pemerintah tengah berupaya ya Menggait investasi untuk mewujudkan berbagai rencana hilirisasi tersebut Jadi misalkan saja dengan adanya nota kesepahaman sekitar 15 miliar USD ya Dengan air produk Beberapa waktu lalu ya Guna membangun hilirisasi batu bara dan gas katanya Oke seperti itu ya Jadi Kata Bang Bahlil ya Itu ada sekitar ya 5,5 atau 6 juta ton Itu Gas yang sekarang ini yaitu hasil impor ya Hasil impor Jadi itu hasil impor tiap tahun Ada 5,5 sampai 6 juta ton Nah Besar ya Ternyata LPG Impor bro Oke dari LPG tersebut Pemerintah sedikitnya menggelontorkan hampir Sebesar 60 sampai 70 triliun ya Pernah kita bahas sebelumnya Jadi untuk itu Yang mengatakan hilirisasi batu bara Yang kalori rendah menjadi DME menjadi Sangat penting Oke jadi untuk menekan Biaya impor ya tentunya ya Oke jadi Kata dia Kata Bang Bahlil ya Kita sudah akan memulai untuk menggantikan Substitusi impor ya Impor LPG ya Ini peluang negara kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah Oke itu kata Bang Bahlil ya Jadi ada pun ada Ada pun pada ekosistem kendaraan listrik Bang Bahlil mengatakan Indonesia sudah memulai dengan merancang industri baterai kendaraan listrik Jadi sejumlah perusahaan Yaitu mulai dari LG ya Terus Ketel hingga PW disebut akan ikut dalam proyek ini Oke deh mudah-mudahan ya Investor-investor Masuk ke negara ya Sehingga Ya mudah-mudahan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ya Untuk supaya lebih maju atau bersaing dengan Negara-negara lain ya Amin Jadi Kata beliau Itu hulu ke hilir Tambang Semelter Terus Prekursor Prekursor ya Kato D Sampai sil baterai Sampai mobilnya Itu salah satu yang pertama di dunia akan kita bangun Jadi negara lain belum ya Alhamdulillah Jadi pertama bro ya Indonesia Oke Jadi 40% komponen mobil ada di baterai Jadi mobil 60% Jadi 40% komponen mobil ada di baterai Dan 60% mobil ya 60% ya Mobil Untuk industri mobil listrik ya Oke Untuk ke yang lain dulu ya Bukan ke DME Jadi Ini menurut Menurut Bang Bahlil ya Dalam konferensi versenya Yaitu mobil listrik Beliau Ada Dua strategi ya Yang bisa ditempuh Yaitu membangun sendiri Atau Mengakui sisi Oke Jadi Melihat opsi Membangun sendiri Akan butuh waktu Sehingga Yang mengatakan Dimungkinkan dilakukan Opsi Akuisisi Oke Nah Jadi kan Apa namanya Kami tidak mau Katanya Kami mau maju terus Untuk kebaikan rakyat Bangsa Dan negara Jangan halangi konsep Negara Itu untuk Para oknum-oknum mungkin Oke Itu yang Itu oknum-oknum Itulah ya Yang Biasanya yang Ya Tau lah sendiri Oke Kalau tidak mau Bicara baik-baik Yang gak boleh Kita perlihatkan Sesuatu yang Tidak Mencerminkan Kewa Kedewasaan Dan Pembangunan Negara Kata Bang Bahlil Semalam Dalam konferensi Persnya Pada tanggal 1 Desember 2021 Oke Mungkin itu Yang bisa Dibahas Kali ini Jadi Mudah-mudahan Dua Rencana Pemerintah Ini Bisa Diterima oleh Masyarakat Tentunya Untuk Kebaikan Masyarakat Juga Oke Baik Itu pun Peralihan LPG KDME Ataupun Mobil listriknya Oke Mudah-mudahan Cepat Realisasi Dan mudah-mudahan Tidak ada Kendala Sehingga Bisa Untuk Memajukan Perekonomian Indonesia Tercinta Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Berikutnya Informasi Sampai jumpa di video